Intro Lihat kebunku penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari ku siram semua Mawar melatih semuanya indah Halo teman-teman Big Kids Pasti sudah tau bukan lagu tersebut? Teman-teman punya bunga kesukaan tidak? Bunga bukan hanya mawar dan melatih saja loh Kali ini Big Kids akan membahas tentang macam-macam bunga Yuk kita simak informasinya bersama-sama Satu, Lily Lily adalah tumbuhan tahunan dengan tinggi 60-180 cm Lily biasanya memiliki tangka yang kokoh Kebanyakan jenis Lily membentuk umbi polos di bawah tanah Di beberapa suku Amerika Utara Dasar dari umbi ini berkembang menjadi rizoma Bunga Lily yang besar memiliki tiga kelompok bunga Sering kali wangi dan terdapat berbagai warna dari putih, kuning, jingga, merah muda, merah, ungu, warna tembaga, hingga hampir hitam Terdapat pula corak berupa bintik-bintik Indah banget bunganya ya teman-teman Tulip Tulip berasal dari Asia Tengah Tumbuhan liar ini tumbuh di kawasan pegunungan Pamir dan pegunungan Hindukus dan Stepa di Kazakhstan Negeri Belanda terkenal sebagai negeri bunga tulip Tulip juga merupakan bunga nasional Iran dan Turki Tulip merupakan tumbuhan tahunan berumbi yang tingginya antara 10-70 cm Daunnya berlilin, berbentuk sempit, memanjang, berwarna hijau, nuansa kebiru-biruan Dan bunganya berukuran besar, terdiri 6 helai dan mahkota Tulip Hasil persilangan menghasilkan bunga berwarna tunggal, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, atau berbagai macam kombinasi dan menggradasi warna 3. Peony Peony atau Paeonia adalah tanaman rempah yang tergolong tumbuhan tahunan Tinggi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter Tinggi tanaman yang merupakan tumbuhan semak dapat mencapai 2-3 meter Tanaman ini berbunga di akhir musim semi sampai awal musim panas Bunga peony berbau harum, warnanya bisa merah, merah tua, putih, merah jambu, kuning, atau ungu Kira-kira kelopaknya ada berapa ya teman-teman? Bisa mekar sampai segitu 4. Bunga Matahari Bunga Matahari merupakan tumbuhan terna semusim yang berasal dari Amerika tropik bagian utara atau Meksiko Tinggi 3 meter sampai 5 meter tergantung varietesnya Tinggi sekali ya teman-teman Big kids mau deh jadi setinggi itu Bunga ini memiliki daun bunga lebar dan batang yang ditumbuhi rambut kasar, tegak, dan jarang bercabang Bunga matahari tersusun majemuk Pada hari yang cerah, tandan bunga majemuk mengikuti bergerakan harian matahari Asal nama tumbuhan ini yang gejalanya disebut heliotropisme Tumbuhan mendapat keuntungan 10% lebih fotosintesis karena pergerakan ini 5. Heidrangea Heidrangea adalah tanaman semak dengan tinggi 1 sampai 3 meter Tetapi ada juga yang merambat di tanaman lain hingga mencapai ketinggian 30 meter Daun berbentuk gula telur, tepi beringgit, warna hijau muda berkilau Selain dari spesies yang tubuh di daerah beriklim sejuk Yang memiliki sifat menggugurkan daun atau tumbuhan peluru Sebagian besar spesies merupakan tumbuhan hijau abadi Perbungan majemuk berbentuk malai keluar dari ujung tangkai Membentuk rangkaian membuat seperti sanggul Bunganya berwarna putih pada sebagian besar spesies Tetapi beberapa spesies terutama makropilia Mempunyai bunga yang bisa berwarna biru, merah jambu, atau ungu Bergantung pada tingkat pH tanah Wah jadi pengen tanam bunga ini ya teman-teman Bagus-bagus deh warnanya Wah cantik-cantik ya teman-teman Apakah bunga kesukaan kalian ada di daftar tersebut? Mawar melati cantik sekali Tapi masih banyak bunga lainnya Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Teman-teman selalu bantu dan dukung channel ini ya Sekian video ini Salam sehat semua Dadah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi